Baiklah untuk semua penggemar para rockers mania metalheads akan kita unboxing atau kita review produk original dari Xreal band ya untuk ini kita cek dulu yang pertama yaitu kaos t-shirt ya t-shirtnya disini ada tag labelnya N5 Endless Immunity Nation 100% cotton combat made in Indonesia Oke di depan ini di depan ada gambar logo Xreal-nya haus gambar depannya ada logo Xreal-nya ada logo Xreal-nya ada juga ini original karting-nya jadi copyright Xreal ya Xreal Arugansi 2021 Oke terus kita lihat yang di belakang yang di belakang ada gambar logo Xreal juga terus kalau samping kita cek ini build up ya atau tanpa jahitan samping jadi bagi rekan-rekan para metalhead yang biasa belanja dari kaos dari luar negeri pasti udah biasa itu jadi jangan diragukan lagi ya produknya Xreal ini ya ikannya rapi dari dalam kalau melihat sablonanya ini seperti plastisol sepertinya plastisol ya bagus ini oke kalau dari sain lembut tidak terlalu tebal tidak terlalu tipis pas saya rasa ini mungkin sekelas seperti little theater FOTL kali ya kalau dari luar negeri oke selanjutnya kita unboxing ini ya album digipeg album Xreal yang pertama ini kita lihat di depan ada logo Xreal arugansi belakangnya ada practice lagu-lagunya ya ada opening bincang perang arogansi pak sayap berubah arti kebahagiaan krisel langit korona kehidupan relit kalifah Xreal instrumen arti kebahagiaan minus one oke dan juga disini ada gambar member personal dari Xreal ya oke selanjutnya kita cek booklet ya ini bookletnya ada di depan gambarnya seperti ini still ya baja mental baja kan jadi nggak salah kalau lagu-lagunya Xreal ini memang ngebut-ngebut semua karena memang sih buat spirit power ya kembali ke jaman era-era tahun 90-an stick metal oke yang pertama disini tertuliskan ada member Xreal ada Om Arul Evansa pengeluk bisa ucapkan terima kasih pengeluk dan juga ucapan terima kasih pengeluking dan juga ucapan terima kasih Om Indro Indra Suara ucapan terima kasih Om Raymond Arias Om Mujik Adami selanjutnya ini lirik liriknya lagu yang pertama Insan Perang terus ada juga Arogansi selanjutnya lirik lagu Kepak Sayap Garuda liriknya juga lagu Arti Kebahagiaan terus Perisai Langit Khalifah Rona Kehidupan kalau X-Rile kan instrumen jadi memang kita ada spiritnya ya oke overall keren dan juga kita mendapatkan nah ini ada stiker stiker X-Rile stiker X-Rile yang penting bagi para metal hedge money-nya itu ini ini yang bisa kita pajang di dinding kamar ya kan kalau anak-anak tahun 90-an itu pasti kayak gini lalu ketemuan di empat konser yang diminta ya tanda tangan dari personil disini ada original original tanda tangannya dari Om Mujik Adam ada juga Om Raymond Arias Om Arul Om Luki Setyo Wicakson dan tanda tangan Om Endro Indra Suara nah bagi metal hedge apalagi yang mengikuti perjalanan karir dari penggawa-penggawa legenda hidup power metal ya pasti gak akan rugi untuk memiliki original paket markian disini ya pokoknya keren dah dah habis ini dibintai ya kan taruh di kamar dilihatin kapan nanti tinggal kita ketemu beliau-beliau saat live in konser ya kan pokoknya gak nyesel deh keren abis pokoknya untuk pengobat rindu ya pengobat kerinduan bagi para fans power metal tentunya dan metalhead pada umumnya untuk memiliki album ini ya kan pas pada musim pandemi kayak ini wah keluar keluar album X-Rile yang dimana isi-isi dari musiknya itu tentang spirit ya kan patriotisme tentang kebangsaan wah keren-keren pokoknya dimana spirit-spirit musik-musiknya speed metal ada juga yang balas apalagi pas kondisi kayak pandemi kayak gini kan kita dengerin musik-musik speed metal yang menggairahkan apa ya menggairahkan jiwa semangat dengan adanya jiwa dan semangat yang timbul bergairah seperti itu kan wah apalagi pastinya tentu imun akan kembali meningkat pada saat kondisi seperti ini teman-teman juga harus perhatikan ya imun kesehatan ya jangan sampai drop ya gitu baik saya rasa unboxing atau review dari patiak original merchandise X-Rile ini sekian dan juga buat para metalheads umumnya ya apalagi rakyat metal atau power metal pendila yang dari dulu sampai sekarang pastinya jangan sampai lewatkan ini aduh apa ya legenda hidup kita ini menyapa hadir kembali kembali ke belan kita musik di Indonesia aduh pokoknya keren banget dah pokoknya keren 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 seolah-olah apa ya kalau dari vis saya melihatnya dari tahun 90-an mungkin dari era power demons ya yang kurang kom ready ya digantikan oleh komendro ini terus habis itu satu persatu mengundukkan diri personelnya yang namanya kayak kita lah kalau habis reunian ya kan walaupun ini mungkin ada yang bilang project reuni gitu kan awalnya digagas oleh om luki reuni tapal kuda terus kita melihatnya seperti kita melihat kayak kita sendiri rasakan gitu ya reuni lama banget kita gak ketemu temen yang kita sayangi kita cintai gitu kan kita puja-puja lah terus tahu-tahu udah beberapa dekade bahkan ya kan mereka kembali lagi reuni membuat karya hebat seperti ini ya gimana rasanya kan pasti kita mau ketemu menikmati karyanya gimana ya girohnya semangat kita itu tak letang gitu loh walaupun mungkin ini saya yakin tekan-tekan yang pecinta ini udah di atas 40-an ada juga sih yang di bawah 40-30 sampai 40 ada tapi banyak kan era-era tahun 90-an sudah 40-an ke atas gitu kan itu dengan adanya memiliki album ini aduh gimana ya seperti apa ya kerinduan yang selama ini terobati gitu loh ada om remon ada om ucik adam om lupi om arul om endro kembali menyapa kita aduh pokoknya keren banget dah pokoknya jangan lupa buat sekali lagi ya jangan lupa buat temen-temen metal heads terutama pengbarok setan air jangan sampai dilewatkan keren banget sumpah dah baik cukup sekian review atau unboxing dari saya terakhirnya saya mohon maaf apabila ada fitur kata yang kurang berkenan mungkin itu ada klub dari saya selamat pagi selamat sore selamat malam dari balik papan salam salam ekstrim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati